Terima kasih. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa keterangan yang berkaitan dengan rumah ini, baik ketika rumah ini dipakai untuk bermalam Bapak Sudirman, maupun mungkin ketika acara-acara yang sebelumnya dipakai. Jadi rumah ini yang memilih pertama adalah Bapak Jiworejo. Bapak Jiworejo itu adalah seorang ulu-ulu di Kelurahan Grokol. Ulu-ulu itu pamung desa, praboh desa yang bertugas untuk mengurusi pengairan desa. Ulu-ulu di Kelurahan Grokol. Ini tempat ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Kemudian Bapak Jiworejo ini mempunyai beberapa anak, diantaranya anaknya yaitu yang bernama Mulyono. Mulyono ini sejak kecil sudah mempunyai cita-cita untuk mengabdikan diri sebagai tentara. Sehingga pertama, Pak Mulyono ini masuk dalam peta ketika zaman Jepang, pembela tanah air. Bahkan kemudian menjadi peta menjadi tentara Republik Indonesia sampai TNI itu, pernah satu batalion dengan Bapak Presiden kita yang kedua yaitu Bapak Suharto. Sehingga Bapak Mulyono ini akrab dengan Bapak Suharto ketika masih bersama-sama berjuang dalam Perang Kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1947, itu ketika Kalurahan Grokol itu bergabung menjadi satu dengan Kalurahan Sono. Karena mungkin ya biar untuk dapat rumah tangga sendiri itu bisa membiayai, karena kecil-kecil kan terlalu banyak biaya di Kalurahan. Jika digabung menjadi satu itu di awal kemerdekaan itu, kemudian jadilah nama Kalurahan pertama dulu, Kalurahan Tertoharjo. Jadi gabungan Kalurahan Grokol bergabung dengan Kalurahan Sono tahun 1946. Tahun tanggal 11 November 1946 bergabung jadi satu, menjadi Kalurahan Tertoharjo. Kemudian setahun kemudian, Kalurahan Tertoharjo tadi berubah nama pada tanggal 11 November 1947. itu menjadi Kalurahan Parang Tritis. sehingga untuk hari lahir Kalurahan Parang Tritis itu tanggal 11 November 1947. Nah kemudian, tadi yang Pak Mulyono Tertoharjo tadi itu karena lurah sini kosong, lurah pertama itu sudah purna atau bagaimana, itu kosong kemudian Pak Mulyono Tertoharjo tadi dipanggil pulang oleh seluruh warga Parang Tritis untuk dijadikan menjadi lurah. sehingga Pak Mulyono pulang sini langsung aklamasi, jagonya tunggal, jadilah lurah Parang Tritis yaitu Bapak Mulyono tadi. Mulai tahun 1947. Jadi ketika akhirnya Jogja diserang oleh Belanda, kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, 1948 itu kemudian Pak Dirman menyingkir dari Jogja untuk melakukan Perang Gerilya. Perang Gerilya itu kemudian mengarah ke Parang Tritis. Mengapa mengarah ke sini? Mengapa mungkin daerah sini, daerah yang banyak gunung-gunungnya bisa buat pertahanan? Dan mungkin juga karena Pak Dirman membaca dari literatur yang dulu, apa? Coba bayangkan kalau misalnya Pak Soekarno pernah ke sini, pernah di daerah Parang Tritis. Pengairan Diponegoro pernah membuat pertahanan di sini. Dan masih banyak ada penembahan senopati pun, pernah bermeditasi di daerah sini. Sehingga mungkin itu bahan pertimbangan, dan juga mungkin sini juga kan Pak Lurahnya teman baiknya Pak Soeharto, sehingga mengarah ke sini Pak Dirman itu. Sampai di Sungai Opak, kebetulan kan bulannya Desember. Itu kan musim penghujan, sehingga Desember itu sungainya ya banjir. Kemudian berhenti di situ, kemudian membuat getek, kemudian diseberangkan sini, kemudian dilajukan dengan naik motor, kemudian di Pas Gapuro-Grogol ini, berbelok kiri ke arah rumah sini. Ini adalah rumah, sudah menjadi rumah Bapak Mulyono, sudah menjadi kantor kelurahan. Meningkat menjadi, yaitu markas pertahanan kelurahan. Itu adalah cerita sebelum, kegiatan sebelum Pak Dirman ke sini. Lanjut. Kemudian, Pak Dirman ke sini, kira-kira kalau ceritanya pukul 4 sore, sampai di sini, dimandikan dengan dilap-lap pakai handuk kecil, yang ngelap itu namanya Pak Sunyoto. Kebetulan juga beliau akhirnya menjadi petran, Pak Sunyoto itu. Kemudian di sini, membuat markas pertahanan kelurahan, menyusun strategi, tetapi kondisi Pak Dirman sudah semakin lemah, untuk berjalan tidak kuat, padahal nanti, apa, naik, 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 terus kalau pakai motor disurung, akhirnya, kemudian di sini, mulai Pak Dirman itu ditandu. Menandunya memakai kursinya Bapak Mulyono tadi. Ada kursi tamu, kursi tamu kan 4 kursi se-set itu, itu diambil satu, untuk kursi, untuk nandu. Kemudian paginya, itu masyarakat sini, akhirnya tahu kalau, ya, kursi tentara, ada kursi tentara datang ke sini, hadir di sini. Kemudian, dipanggilnya yaitu, penandu-penandu itu. Kebetulan petangga-tengah sini, rumahnya sebelah belakang itu, Mbah Weryo Wiono, nama kecilnya Rawun. Rawun, Rawun, benyo. Kemudian seterah Prawiro, seterah Dikromo. Itu namanya, nama kecilnya Panggung. Panggung, terus, kan butuh 4, akhirnya kan kurang 2. Terus mengambil yang barat tadi, Mbah Joyo Suwito itu namanya Kalijan, dan Mbah Adi Wiono itu namanya Cecek, nama kecilnya. Kemudian di sini, kemudian, melanjutkan perjalanan, untuk bergerilya, sampai ke nanti, mengarah ke selatan ini, kemudian belok kiri, belok ke selatan, sampai di daerah Trembis. yang mungkin betul, tidak langsung ke pantai, tapi mungkin, sedikit menyusuri, di daerah, Gumpu Pasir ya, karena di situ juga, daerah yang mungkin, daerah yang, sering ada orang tertirah, itu daerah Ngontokuwa. Trembis, Ngontokuwa, itu daerah yang tertirah, melalui perjalanan, sampai di pantai, dan akhirnya nanti, sampai di perbatasan Gunung Kidul, ini diganti oleh penandu, yang asli dari, warga Gunung Kidul. Jadi itu di sini, sampai di perbatasan saja, tapi yang, empat orang, itu yang berkaitan dengan, keberadaan Pak Sudirman di sini. Ini adalah, rumah singgah, Pak Sudirman, masih, cuma tambahkan sedikit, tapi secara bentuknya, masih asli pada, waktu itu. Mungkin nanti ke dalam, bisa untuk melihat, apa yang masih ada di sini. Begitu sementara? Kalau, kondisi rumah sekarang ini, ini, yang, kemudian, rutin atau, merawat, siapa? Setelah Pak Mulyono tadi, Pak Mulyono itu, bertinggal di sini, sampai tahun, beliau meninggal dunia, sampai tahun, 97. Kemudian, dirawat oleh istrinya, Ibu, Ibu Lurah, Ibu Mantan Lurah. Kemudian, setelah itu, sekitar tahun, 2010, itu, Ibu Lurah tadi, meninggal. Kemudian, dirawat oleh, adiknya Pak Lurah, yang kebetulan itu, rumah aslinya di Sleman. Di Sleman, rumah aslinya itu di, untuk, bertempat tinggal anaknya, adiknya Pak Lurah itu, tinggal di sini, ya, merawat lah, merawat. Pak, namanya, Pak Dewi Johartono, kalau kecilnya, Pak Tukidi, sama Bu Mursiati. Beliau adiknya itu, yang Bu Mursiati. Bu Mursiati itu, adiknya Pak Lurah, tinggal di sini, sama suaminya, Pak Tukidi. Tapi, cuma sebentar, cuma sebentar, ya, sekitar empat tahunan, tinggal di sini, kemudian, kebetulan juga meninggal. Akhirnya, rumah ini, kosong. Pak Lurah tadi, punya seorang anak, ikut anaknya, Bu Mursiati. Pak Lurah punya anak, namanya, Bu Muryatinah, dan, ikut, pada anaknya, Bu Mursiati. Namanya Pak, keluarganya itu, Pak Babang. Sehingga, secara, tertulis, itu yang, ahli waris itu, Bu Muryatinah. Itu ahli waris yang tempat ini. Tetapi, yang mengelola sehari-hari itu, Pak Babang. Kebetulnya, adik, adik, adik sepupu. Sekarang, ahli waris yang sini, tinggal di Sleman semua. Sehingga rumah ini, boleh dikatakan, kosong. Tidak ada. Kemudian, untuk, merawat sehari-hari, di, minta tolong, pada tetangga sini, yang catnya hijau itu, itu Pak Dumadi. Itu yang merawat, kadang-kadang membersihkan. Dan sekalian, disuruh untuk, nanemikan sini. Tadi, Pak Adi Reson juga punya sawah, toh, punya sawah, ditanemi oleh, tetangga yang tadi, terus mungkin hasilnya nanti, diberikan ke sana, setelah dipotong, macam-macam. Sekarang, kosong. Kalau dari, apa, pemerintah, atau dari, eh, TNI, apakah ada, perhatian, ada keberadaan rumah ini? Ya. Rumah ini, karena pertama, rumah keluarga. Di samping rumah keluarga, juga, disebut juga, cagar budaya. Kalau dari TNI, memang, karena TNI itu, terutama di, akmil, megelang, itu setiap tahun, pasti menggunakan sarana ini, yaitu sebagai acara, upacara, pembukaan, napak tilas, Resudirman, yaitu, baiknya itu dari, calon prajurit taruna, atau capratar, maupun, sekolah perwira, atau sepa, itu memang, eh, ya sedikit banyak, eh, andil dalam, merawat rumah ini. Terutama, satu, pada saat gempa bumi dulu, gempa bumi tahun 2006, itu kan, ya sedikit sini, ada yang kerusahaan, sehingga, dari akmil, megelang itu, membantu, baik itu tenaga, maupun, juga, biaya. Untuk, mungkin, ada robohnya, bagian mana yang roboh, atau genting-genting itu, itu dari, akmil, megelang. Juga, dari akmil, megelang, membantu, meskipun, bukan rumah sini, tapi ada kaitannya, itu jalan aspal ini, dari sana di aspal, oleh, dari akmil, megelang. Kemudian, juga, ada, itu, MCK, berapa itu ya, empat, empat ruang, itu juga dibuat oleh, oleh, akmil, megelang, ketika kegiatan, di siswa-siswa sini. Jadi, kalau, dari akmil, megelang, memang karena menggunakan, tetap, ada kegiatan. Kemudian, dari pemerintah, tambah sulam, ketika gempa bumi, juga masuk, dalam katolah rumah rusak, dari pemerintah juga, ada sedikit perhatian. Namun, memang untuk, merawat selanjutnya, karena itu, belum ada kesepakatan, MOU antara keluarga, dan pemerintah, sehingga, sekarang masih, dalam tahap, untuk dimusawarahkan, dimupakatkan dulu. Dari pemerintah, sebenarnya, keinginannya apa? Dari pemerintah, keinginannya adalah, rumah ini, dibeli oleh negara. Kemudian, akan dirawat sebuah, baiknya, akan dimaksimalkan, karena, pada potensi wisata, sejarah. Tapi, karena, dari pihak keluarga, masih menginginkan, ada sejarah keluarga. Jadi, kalau dibeli negara, mungkin sejarahnya, hilang atau bagaimana. Sehingga, belum terjadi kesepakatan. Tuh, makanya, pembangunan, terkatung-katung, ya, si keluarga, yang mungkin, karena untuk membangun ini, karena banyak acara, banyak dana, kan mungkin, belum terpikir sampai situ. Terus, negara, kalau membangun yang lebih bagus, lebih, lebih baik, ini kan terkendala, aturan tadi. Karena masih rumah pribadi. kembali ke cerita, tentang Pak Dirman, Pak Dirman itu disini, berarti waktu disini, Pak Dirman itu hanya, satu malam? Satu malam, menginap satu malam. ada cerita selama satu malam disini, beliau, istirahat, karena kan kondisinya semakin lemah, istirahat, mungkin itu untuk mandi saja, tetapi juga, mengkondisikan, karena, memerintahkan, siapa itu kolonel itu, untuk, mengatur, di sebelah sana, untuk, ya, untuk tempat selanjutnya, untuk itu. Istirahat, tapi juga, mengatur situasi strategi perangnya itu. Tetapi, lemah. masyarakat, di global sendiri, apakah, pada waktu, sindirahat, kemandatan, itu, kira-kira, suasanya seperti apa, apakah, ya, tenang-tenang saja, tidak ada, yang heboh, atau memang, tidak ada, kehebohan. Ya, pertama, tidak tahu, tapi ketika, tahu ada yang, mungkin, ya, mungkin sebagian, memakai, pakaian prajurit, tahu itu, itu ada, akhirnya tahu kalau itu, ada Pak Dirman datang, cuma sebutannya, di situ, Gusti Tentara, jadi Gusti itu, seakan Nengra, Tentara itu prajurit. Baginya, Pak Dirman datang, Pak Dirman datang, gitu. Terus, yang, empat orang dari, Brogol yang, menandu tadi, itu menandu dari, rumah ini sampai, ya, sampai di perbacaan Gunung Kidul. Oh, ya. Ada cerita, cerita dari, empat orang itu, tentang selama menandu, bagaimana, pun yang pernah disampaikan dari, kalau dari, mungkin, mereka, pertama, tidak tahu, cuma dipanggil, karena di rumah, Rawun, Panggung, Kalijuan, terus ini, terus akhirnya, terus menandu, akhirnya pada tahu, sehingga, ketika tahu, ya, mantep hatinya, ikut, ikut berjuang, gitu, itu saja, ketika, kan, saya masih, masih, ketika, beli-beli hidup, saya masih, ngomong-ngomong, ya, meninggalnya, ya, meninggal terakhir, itu, ya, 95-an, setelah ini, mungkin, peninggalan-peninggalan, apa saja, yang pada waktu itu, selain rumah, apa saja, yang kira-kira, itu, menjadi, ini, ketinggalan, atau yang bersejarah, yang berhubungan, apa saja, ya, kursing, tempat tidur, mungkin, atau apa, beliau, tidur, tidur di sini, kalau saya menerka itu, motornya tadi, sampai sekarang, enggak, ngerti, motor tadi, apa, dikubur di sini, atau di musim, belum, ya, ya, kan, mungkin, dikubur di sini, di, kalau kursinya, yang pasangannya, yang di sini, ada, enggak tahu kemana, enggak, maksudnya kan, di bawah satu, batadu, sekarang, pernah dilacak, belum, ya, ano, di musim, di tarang, ya, tetapi, mungkin juga, yang di musim itu, enggak sama, karena mungkin, kursinya rusak, di jalan, atau di mana, tapi yang jelas, untuk nandu, dari sini, sampai di mana, itu pakai kursi, pasangannya sini, mungkin, karena berhari-hari, berminggu-inggu, berdua-dua-dua tahun, mungkin, kursinya itu, rusak, atau gimana, sehingga, mungkin saja, yang di museum itu, enggak sama, dengan sini, mungkin sudah main kursi yang, di Jawa Jawa Timur, teman-teman, lama sekali, kalau nanti sama, berarti dari sini, ini, alasan kenapa, Pak Jerman, memilih, atau berseja, untuk dibawa ke sini, kira-kira, bisa diberitakan, Pak? Ya, sebetulnya, tadi, sudah kami jelaskan, tentang daerah sini, daerah di, Pak Aranglis, ini, kan sering untuk, pertahanan, dari beberapa, pendahulunya, terbukti, ketika itu, entah tujuan itu apa, Pak Soekarno, pernah ke sini, sampai bahkan, membangun sumur, tempat tinggal, kemudian, membangun, tempat untuk, kekoordinasi itu, di daerah Rawaji, satu Pak Soekarno, kemudian juga, Pak Sudirman, mungkin, pernah membaca, literatur dari, cerita, dari Pengeran Diponegoro, karena Pengeran Diponegoro, pernah menyingkir di sini, ketika bergerilya, melawan, Belanda, tepatnya di, ya bukan di sini, tapi masih dalam, masuk kawasan, para ngetis, yaitu di, Gua Payung, di sana, Pengeran Diponegoro, bahkan, ya pernah bermedis di sana, kemudian, kalau ditarik ke belakang lagi, memang banyak, pembesaran besar itu, ya kenapa, kalau memilih para ngetis, tidak tahu, misalnya, Panambahan Senopati, di Parangkusumo, Seh Maulana Mahribi, itu di Bukit Sentono, kemudian, pelarian dari Kediri, penebahan siloning, juga ke sini, itu pun, satu itu alasan, alasan yang satu, alasan kedua, tadi, Pak Lurahnya sini, kan temannya Pak Harto, mungkin, tidak ada koordinasi, antara Pak Harto, sama Pak Berman, menyingkirlah di, tempat rumah teman saya, nanti pasti, ditanggung keamanannya, itu, dan tiga adalah, medanasi ini mendukung, berbukit-bukit, kemudian, kalau didesikan pertahanan, kan, bisa, bagus, itu, jadi alasannya, saya kira tiga itu, bisa masuk akal semua, alasannya itu, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.